Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Herman Zarudin, secara resmi membuka rapat paripurna badan kerjasama antar gereja Kabupaten Bintan yang dipusatkan di Aula BPMP Kepulauan Riau, Ceruk Ijuk, Bintan. Sebanyak 60 peserta yang merupakan pimpinan gereja di Bintan mengikuti rapat paripurna badan kerjasama antar gereja Kabupaten Bintan pada Senin 25 September 2023. Dalam sambutannya Ketua BKAD Kabupaten Bintan, Evan Dusep Dongoran, mengatakan rapat paripurna BKAG Kabupaten Bintan terbilang istimewa karena disejalankan dengan sosialisasi moderasi beragama kepada para pimpinan gereja. Dalam sambutannya Ketua BKAG Kabupaten Bintan, Evan Dusep Dongoran, mengatakan rapat paripurna BKAG Kabupaten Bintan terbilang istimewa karena disejalankan dengan sosialisasi moderasi beragama kepada para pimpinan gereja dan sosialisasi pencegahan stunting. Dia mengatakan BKAG Kabupaten Bintan berkedudukan sebagai mitra pemerintah yang strategis dalam mendukung kegiatan pemerintah baik pada kementerian agama maupun pemerintah daerah. Sementara itu, dalam arahannya Kepala Kantor Kemenang Bintan, Herman Zarudin, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan kepada umat beragama. BKAG dan umat beragama wajib saling dukung-mendukung kegiatan pembangunan pemerintah di tengah kemajumukan bangsa Indonesia. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, menurut saya harus kita tidak lanjut segera. Konversasi apapun sekarang ini harus memiliki dasar hukum yang kuat yang dengannya nanti pemerintah ketika membantu itu tidak ada persoalan. Jadi kalau saat ini, tadi haruslah pendidikan agama itu tetap harus ada yang menawasinya supaya nanti tujuan pembelajaran itu di mana setiap anak harus mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut, itu bisa didapat. Para penikian yang luar biasa, yang hari ini hadir bersama kita semua dan terima kasih juga nih pada Pak Hatiman. Dengan pelibatan para pimpinan gereja diharapkan seluruh program pemerintah dapat berjalan lebih maksimal. Keberadaan pimpinan gereja diharapkan semakin berdampak pada pembangunan daerah.